Irjenpol Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru menggantikan Irjenpol Budi Waseso. Sejumlah penjabat negara sudah hadir, tampak ada Kepala, maksud kami Panglima TNI. Ya, pelantikan Irjenpol Heru Winarko ini menggantikan Kepala BNN, Irjenpol Budi Waseso, yang memasuki masa pensiun. Dan kita ingat peran BNN ini juga tentunya akan sangat vital, mengingat beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ini, Indonesia terus banyak penyelundupan narkoba yang masuk. Yang terakhir adalah pengungkapan dari sebuah kapal di perairan Kepulauan Riau. Ya, dapat kami informasikan kembali bahwa Irjenpol Heru merupakan lulusan AKPOL tahun 1985. Saat ini Irjen Heru menjabat sebagai Deputi Penidakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015 lalu. Sebelum menempati jabatan sebagai Deputi Penidakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Irjenpol Heru menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menkopol Hukam pada 2015. Irjenpol Heru Winarko merupakan pria kelahiran Jakarta 1 Desember 1962. Dan saat ini Presiden Jokowi Dodo telah memasuki area pelantikan. Jokowi Dodo menjabat sebagai Deputi Penidakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015. Jokowi Dodo menjabat sebagai Deputi Penidakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015. Jokowi Dodo menjabat sebagai Deputi Penidakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14M tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional dengan rahmat Tuhan yang masa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu dan seterusnya kedua, mengangkat Inspektur Jenderal Polisi Dokterandes Heruwi Narko SH sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan pengambilan sumpah jabatan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mengangkat sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara Apakah saudara beragama Islam? Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Demi derma bakti saya Demi derma bakti saya Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Semoga Allah Sebenarnya wa ta'ala Memberikan kemudahan Dan kekuatan Dalam menjalankan amanah Semoga Allah sebenarnya wa ta'ala Memberikan kemudahan Dan kekuatan Dalam menjalankan amanah Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan pendana tanganan berita acara Dimohon berkenan kepada pejabat yang dilantik Menuju tempat yang telah ditentukan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon menuju meja pendana tanganan Pendana tanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Irjen Polisi Dr. Andes Heru Winargo SH Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dan pejabat yang dilantik Dimohon kembali ke tempat semula Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik Dimohon untuk mendamping Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton